Halo teman-teman, ini Nining. Nah sekarang saya sedang melewati jalurnya di dekat satu kuburan umum, yaitu wilayah kuburan itu sudah sampai sangat terkenal ya, di Tiongkok. Di dalamnya tidak hanya ada kuburan nyawa untuk orang-orang biasa, leluhur kita, tetapi juga ada banyak pahlawan, pahlawati yang sudah berkontribusi banyak kepada pembangunan Tiongkok itu. Nah sebelah kiri ya adalah wilayah kuburan umum itu. Nah biasanya 10 hari sebelum hari Qingming dan 8 hari sesudah hari Qingming itu, orang Tiongkok akan menyapu ke kuburan leluhur, sana kelerga, dan juga kepada pahlawan-pahlawati yang sudah mengorbankan jiwa demi kesejahteraan kita. Nah hari ini hari depat ya, tanggal 4 April 2021 yaitu hari Qingming. Maka terlalu banyak orang ke sini, sehingga jalan ini biasanya ada 3 lajur ya, tetapi hari ini ada salah satu lajurnya sudah menjadi tempat parkir. Itu adalah kebijakan untuk sementara yang sudah diijingkan oleh barang terkait, pemerintah Tiongkok, dan masih ada 2 lajur yang bisa kita lewati, tetapi kecepatannya tidak bisa terlalu cepat, karena ada yang mau berhenti, ada yang mau parkir itu. Nah lewat wilayah ini sudah, jalannya sudah lancar ya, Nini sudah, tahu ini sudah menyapu ke kuburannya nenek dan kakek saya pada pekan lalu. Nah jadi hari ini saya tidak akan ke kuburan ya, dan kalau menurut ajaran dari ibu saya, kalau shooting ya di dalam kuburannya itu kurang hormati orang yang sudah wafat ya, sudah meninggal dunia itu. Jadi saya tidak mau shootingnya ke dalam wilayah kuburan itu. Nah saya hanya kasih lihat bagaimana keadaannya masyarakat Tiongkok itu merayakan hari Jingping, salah satu kegiatannya adalah bersembahyang atau menyapu ke kuburannya leluhur itu. Itu adalah keadaannya. Nah sekarang lagi nunggu lampunya ya, sesudah lampu itu sudah jalannya akan lancar, sudah seperti jalur-jalur yang jalan-jalan yang biasanya. Kenapa orang Tiongkok mau merayakan hari Jingping ya? Itu sudah ada ritual, ada acara yang khusus wendu bersembahyang kepada leluhurnya pada beberapa hari raya. Misalnya hari Spring Festival dan Baru Imlek itu, kami juga agam bersembahyang. Dan juga ada hari-hari yang lain, juga ada salah satu acaranya adalah bersembahyang. Tetapi kenapa harus ada satu hari yang khusus wendu bersembahyang dan menyapu ke kuburannya? Justru karena yang pertama, orang Tiongkok itu sangat menghargai hidup atau menghargai jiwa. Dan keduanya adalah orang Tiongkok itu tahu terima kasih. Terima kasih kepada orang yang sudah kasih jiwa kepada kami. Dan terima kasih kepada orang yang sudah berkontribusi demi kesejahteraan kami. Dan ketiga itu sebabnya adalah orang Tiongkok itu tahu pentingnya pewarisan budaya. Nah sekarang ini mau ke satu stasiun pensin ya. Dan untuk cuci mobil. Oke penjelasan saya sampai di sini dulu. Sampai jumpa! Sampai jumpa!